Halo teman-temanku semuanya dimanapun kalian berada, di kesempatan kali ini tim Gimbul Kediri berkesempatan untuk menjelajahi pantai lagi yang kesekian kalinya di desa Munjungan Kabupaten Trenggalek. Pantai kali ini lebih maju dan populer di kalangan masyarakat. Nah sebelum saya jelaskan lebih lanjut, jangan lupa subscribe dulu channel Gimbul Kediri, karena subscribe itu gratis tidak dipumut biaya sepeser pun. Terima kasih. Pantai Meladu Jadi daya tarik tersendiri untuk wisatawan domestik dan non-domestik. Pantai Meladu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku semuanya dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama saya di channel Gimbul Kediri. Nah kali ini saya lagi di Pantai Meladu, Kabupaten Trenggalek ya, masih di area Munjungan teman-teman. Dan itu tadi saya melihat yang namanya, kalau di sini itu namanya jaring atau dalam bahasa Indonesia itu mencarikan menggunakan jaring, jadi perlu ditarik dulu. Nah ini Pantai Meladu Nah ini Pantai Meladu-nya agak sebanyak ya surutnya, surutnya itu banyak ya, makanya saya agak khawatir, tapi it's oke gak apa-apa, kita akan jalan-jalan lagi mencari keseruan di Pantai Meladu. Sesampainya di sana, kita menemukan orang-orang yang sedang dedel jaring atau menarik jaring. Pertama-tama kita masih melihat bagaimana perjuangan mereka untuk mendapatkan ikan dari laut. Lama-lama saya tertarik untuk mencobanya, ternyata setelah saya mencobanya, berat juga teman-teman, saya tidak kuat berlama-lama ikut untuk menarik jaring. Dan akhirnya saya memutuskan untuk melihat saja, ditemani pembusan angin dan deburan ombak yang mengiringi para nelayan dalam menarik jaring. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ombak datang bergulung-gulung seperti memiliki kaki yang begitu indah. Aku duduk sambil termenung menyaksikan semesta. Pantai Meladu yang indah, dimanakah ku temukan lagi sebuah keindahan seperti keindahan yang kau miliki. Deburanmu menyentuh kakiku, ombakmu membuat aku terpaku. Aku duduk terpesona dengan segala yang kau berikan padaku. Terima kasih telah menonton! Senja pun menyapa bertanda jaring selesai ditarik dari laut. Bisa dilihat teman-teman kebersamaan dan tawa mereka ketika melihat musil tangkapan mereka hari ini. Kita pun penasaran dan mencoba melihat lebih dekat lagi. Setelah jaring sampai ke tepi, Mereka menempatkan hasil tangkapan mereka pada wadah tertentu. Dan mereka berbondong-bondong membawa hasil tangkapan tersebut ke tepi. Ikan yang mereka dapat pun bermacam-macam. Ada ikan pindang atau ikan cuy, ada ikan layur, ada juga ikan semar atau bagong. Dan masih banyak lagi ikan-ikan yang mereka dapatkan dan ditempatkan pada wadah tersebut. Mungkin kalian bertanya kenapa ikan hasil tangkapan itu dikumpulkan dan dibagi sama rata seperti pada video tersebut. Nah ini akan diberikan untuk orang-orang yang sudah membantu untuk menarik jaring sampai ke tepi. Atau dalam bahasa mereka adalah lawan. Setelah letih menarik jaring, saatnya kita makan. Menikmati semangkuk bakso sambil mengobrol santai dengan makmi. Bakso seharga 5.000 rupiah sudah mengenyangkan perut kami. Terima kasih telah menonton! Oke teman-teman, kita masih di Belado setelah makan bakso tadi. Sudah kenyang, mantap sekali bakso-nya. Nah kita di sini ada kapal. Ini biasanya para nelayan itu kalau berangkat kayak nebar jaring pakai perahu ini. Dan di sebelah sana itu kecil-kecil itu perahu semua teman-teman. Jadi nanti kalau misalkan sudah menyebar jaring itu kayak dikasih bendera. Nah tujuan dari bendera itu adalah pucuk dari jaringnya tersebut. Jadi ditarik itu setelah saya tanya-tanya dari warga sekitar yang ikut mencari ikan pakai jaring itu paling lama sampai metasnya di darat itu 5 jam teman-teman. Bahkan dari pagi nyebar, habis itu ditarik itu 5 jam baru jaringnya keluar dari laut. Bahkan betapa perjalanan mereka itu wow banget. Kita dilihat di sebelah sana itu masih berusaha untuk ini ya, mementaskan jaringnya dari dalam laut. Kalau di sini itu ada berbagai macam ikan ya teman-teman. Tapi ini tadi kebanyakan yang saya lihat itu adalah ikan layur atau ikan yang panjang-panjang ini. Saya pernah makan itu rasanya gurih sekali teman-teman. Enak. Begitulah. Kita itu memanfaatkan apa yang ada di sekitar kita. Karena di munjungan ini banyak sekali laut, jadi ya harus memanfaatkan lautnya. Oke teman-teman, semoga video kali ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Jangan lupa di like, di share dan juga komen kalau memang ada pertanyaan dari kalian mengenai daerah munjungan. Kalau misalkan kalian ada di daerah Ranggalek atau mungkin di luar kota. Misalkan mau ke sini, ayo kita berbundung-bundung ke sini. Kita ramehkan pantai yang beradut. Tapi ingat, jangan buang sampah tidak pada tempatnya. Buanglah sampah pada tempatnya untuk menjaga kelestarian pantai. Oke teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye-bye. With crimson secrets and forbidden bliss Can't stay still, don't stop the threat My bones crave your skin Temptation within Mistakes ignite the silence Minus creep While you and me repeat This bittersweet heat This bittersweet heat Is suffocating I'm waiting And always hesitating Kryptonite desires Set my heart afire Heart afire